Satuan Reskrim Polres Pangandaran Jawa Barat beserta anggota unit PPA dan unit Pidum berhasil menangkap ayah terduga pelaku pembunuhan anak kandung Terduga pelaku R23 tahun merupakan penganiayaan yang menyebabkan kematian bayi berusia 8 bulan Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus mengatakan Bahwa pihaknya menangkap pelaku di gubuk sawah Dusun Pasir Muncang RT3 RW12 Desa Sidamuli, Kecamatan Sidamuli, Pangandaran Pelaku menguburkan anak kandungnya itu di dekat kolam tambak berlokasi di Dusun Bumiayu RT1 RW3 Desa Karang Jaladri, Kecamatan Parigi, Pangandaran Setelah itu ayah terduga pelaku pembunuhan anak kandung ini pun langsung kabur usai melakukan perbuatan kejinya tersebut Pihaknya saat ini sedang memintai keterangan pelaku dan menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian bayi tersebut AKP Luhut Sitorus menjelaskan atas perbuatan pelaku kasus perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak Di bawah umur ini terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara Diberitakan harapan rakyat.com sebelumnya warga Dusun Tanjung Sari Desa Ciliang, Parigi, Pangandaran Geger dengan adanya bayi yang meninggal Bayi tersebut terkubur dekat kolam bahkan kedalaman kuburannya hanya 10 cm Medelani Harapan Rakyat Pangandaran